Satunya dengan keberhasilan ini kami sangat senang dan bangga sebagai obat dahaga dalam penantian yang sudah agak panjang. Siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMAN 2 Kota Bandar Lampung kembali berprestasi. Teranyar, Agita Nazara, siswi di salah satu sekolah terbaik di Kota Bandar Lampung itu terpilih sebagai utusan Provinsi Lampung untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus tahun 2023. Kepala Sekolah SMAN 2 Bandar Lampung Hendra Putra mengaku bangga. Siswi didiknya mengharumkan nama sekolah, Hendra menuturkan. Secara khusus pihaknya selalu memberi penghargaan pada setiap siswa siswi berprestasi, termasuk pada Agita. Selain Agita, ada pula tiga siswa siswi lainnya. Rekan Agita yang turut diberi penghargaan, karena Kepala Sekolah yang mengawali karirnya sebagai guru fisika sejak 1996 di SMAN 2 itu menyebut, Agita Nazara punya kepribadian yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan multitalenta. Maka tak ayal, anak dari pasangan TNI, Polri itu mampu lolos seleksi dan menjadi putri terbaik Lampung. Pada momen tanggal 17 Agustus mendatang, Hendra berpesan pada Agita, agar bisa menunjukkan seluruh kemampuannya ketika pelatihan di tingkat nasional, karena tak semua siswa siswi punya kesempatan yang sama dengan Agita, bisa menyaksikan, bahkan terlibat langsung dalam prosesi pengibaran bendera pusaka di Istana Negara. Kami selaku keluarga besar SMA 2 Bandar Lampung, sangat senang, sangat bahagia dan bangga atas pencapaian dari salah satu siswi kami yang bisa lolos di dalam seleksi paski beraka untuk tingkat nasional. Perlu kami sampaikan bahwa SMA 2 Bandar Lampung memang kan ada kegiatan ekskul, kegiatan ekskul kami itu namanya pasis gitu. Di dalamnya itu ada seksi paski beraka gitu. Nah jadi artinya bahwa anak ini memang dari awal sudah tergabung dalam kegiatan ekskul paski beraka kami, kemudian sudah latihan sudah sangat lama sebenarnya, bahkan diawali ketika yang bersangkutan ini baru kami terima sebagai siswa SMA 2 Bandar Lampung. Nah kebetulan waktu kemarin atau tahun 2022 kita merayakan hari kemerdekaan RI dan anak ini tergabung dalam kelompok penaikan bendera kami gitu. Nah kemudian ketika ada peluang untuk lomba di tingkat lebih lanjut, ya kami kirim gitu anak kita. Yang kita kirim itu ada 4 orang dan Alhamdulillah kemarin 4-4 nya kan bisa masuk ke tingkat provinsi walaupun ketika dia nyampe di provinsi ternyata hanya satu yang berhasil ke tingkat nasional gitu. Nah yang tiganya itu hanya sampai di tingkat kota sehingga nanti akan menjadi pengibar bendera di tingkat kota gitu. Pada saat peringatan 17 Agustus 2023 ini. Nah khusus untuk anak kami ini memang kesehariannya sangat aktif gitu ya. Baik dalam kegiatan-kegiatan di kelas, kemudian kalau kami ada kegiatan-kegiatan lain misalnya peringatan hari besar keagamaan atau hari besar nasional memang tampil dalam berbagai kegiatan. Sehingga bisa kita katakan anak kami ini multi-talenta gitu ya. Selain berbakat dalam hal baris-berbaris, kemudian punya juga kemampuan dalam hal akademik, punya kemampuan di dalam bahasa khususnya bahasa Inggris, kemudian punya juga atitude yang bagus gitu. Memang kepribadiannya sehari-hari memang tidak dibuat-buat ketika dia sudah masuk ke paski peraka, kelompok paski peraka ini gitu ya. Tetapi memang kesehariannya memang atitudenya sangat santun dan sopan gitu. Nah kemudian kami juga istilahnya sangat mensupport gitu ya. Cara kami mensupport ketika ada lomba, anak ini tentunya kami berikan dispensasi gitu. Ketika diberikan dispensasi, maka seluruh guru-guru mendukung. Bahkan ketika dia dispensasi lomba itu, kalau misalnya ada kegiatan ulangan gitu, dia nggak perlu lagi ngikut ulangan. Kami sudah kasihkan nilai sebagai penghargaan atas prestasi yang dia capai dalam rangka mengharumkan sekolah. Akhir, siswa atau siswi kita yang terpilih untuk mewakili Lampung itu kapan sih Pak? Tahun berapa itu Pak? Sebenarnya kalau SMA 2 ini memang kalau dilihat dari sejarahnya sudah sering sebenarnya mengikuti atau meloloskan siswa yang sampai ke tingkat nasional gitu ya. Tetapi untuk yang saat ini memang sudah agak lama gitu. Tepatnya itu kalau nggak salah tahun 98 ya. Tapi kemarin pada waktu tahun 2020 dan 2021 itu, anak kami ada sempat lolos ke tingkat nasional. Tapi karena berhubung kemarin ada COVID-19, di nasional itu pesertanya dibatasi, kemudian yang dari Lampung tidak diberangkatkan. Jadi tidak berangkat gitu. Masalah COVID gitu. Nah maka tentunya dengan keberhasilan ini kami sangat senang dan bangga ya sebagai obat dahaga dalam penantian yang sudah agak panjang gitu ya. Terima kasih telah menonton!